Yang penting mampu Kalo gak mampu jangan dipaksain Udah naik kendaraan umum, naik online Tapi kan ada ini Fasilitas leasing kredit Leasing? Riba! Tapi lu sengaja memilih karakter seperti ini Dan yang suka marah-marah Kan gini, kalo ngeliat reviewnya Fitra Eri kan Kayak dosen lah ya Dia tuh ngeyel soalnya Jadi orang pada kesel lah Kenapa sih? Nanti ngecas gimana, kalo baterainya habis gimana Nanti kalo baterainya rusak gimana Udah dijelasin berkali-kali mobil listrik Itu garansi baterainya 8 tahun Ini kalo rusak gimana baterainya Yaudah diklaim garansinya Di lajur kanan Yang harusnya lu jalan paling cepat Di tol Di tol Dia jalannya santai banget Tapi ketika lagi Land hogger Tapi ketika lagi di jalanan lagi macet Dia mulai serdak seruduk Pelakunya biasanya Kalo gak kal ya Sigra Itu kenapa sih? Selamat datang di Mers Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Kerja terus mati belakangan Kerja terus mati belakangan om Dan Berarti emang belakangan Kalo udah mati kita gak akan nongol dimana-mana juga Karena kita kerja terus tipes dulu Abis itu rumah mati Paling koran Berita dukacita WA WA Lu masih liat berita dukacita Di koran Yang gede-gede Berita dukacita sekarang di story-story temen Iya story temen Biasanya udah datang ke rumah duka Lagi makan kuaci Tau gak bubur Malam kembang Iya Kalo ke rumah duka Foto itunya Papan Dimakamkan di ini Jam berapa Jam berapa Bada zuhur Tapi itu akan Datang Iya akan datang Makanya mati belakangan Iya Eh gue mau perkenalkan dulu dulu Udah ngomongnya mati belakangan dulu Ya minum dulu Ini bohongan ya Bukan minuman keras Bukan bir Betul Ini adalah tempat bullpen Oh Iya Dibongkar Dibongkar semua Gak apa-apa ini Nanti netizen bilang Waduh minuman keras om obi itu Enggak Enggak Itu buat alat sulap sebenarnya Alat sulap? Iya Buat alat Ujir macem-macem Iya kan Gue udah tau Makanya gue gak ini Tujuannya itu Tujuannya buat itu sebenarnya Oke Ini om obi di merch room Apa kabar om? Hei Aduh Thank you Udah datang kesini loh Thank you udah diundang Luar biasa nih Keren sekali nih ruangannya Lu ngeledek lu Ini sederhana ini Gede banget loh Ini Ini pake yang biasa buat taro telor Telor ya Telor puyuh Telor puyuh Bener Ini namanya Apa telor gitu Di comroom Nah jadi Gimana perkembangan Startup Eh gue kan hostnya Kalau yang nanya sih Terbalik Gue tuh ngundang lu Gue pengen nanya-nanya Tentang lu Kalau lu nanya Gue lu bikin di channel lu sendiri dong Startup gimana? Nah karena dari dulu tuh pengen banget bikin startup Lu pengen bikin startup Oh itu banyak Itu banyak Itu banyak sekali Cuma mau memulai tuh Malesnya udah ngitung-ngitung nih Perlu orang ini Perlu programmer Perlu ini nih 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 Kok banyak juga ya Jadi deh Kan lu udah kaya om Dari Youtube Kaya relatif loh Kaya relatif Ada Dulu sempet Kami Narik Uber Terus Orang-orang bilang Enggak masih kaya Masih kaya? Iya Karena masih punya mobil Masih punya mobil Ayla yang legendaris Ayla Turbo Itu masih ada gak sih? Masih ada Masih ada Kenapa lu gak jual Kan Sayang Kenang-kenangan tuh Kenang-kenangan Kenang-kenangan Ini pernah narik penumpang Dari ini nih Dari ini Pekantoran ini Pernah? Pernah Oh Nantrin kemana ya Ke Ini Jadi gimana startup Di Indonesia tuh masih banyak startupnya Oh banyak Lu sebenernya kan Motomobi itu Dijadiin startup kan bisa Apa? Bikin apa? Iya lu bikin Apa kayak Bahas-bahas Sebenernya bahas-bahas mobil itu kan Bisa jadi startup Sekarang apapun itu jadi startup om Jual nasi ayam aja Itu disebutnya startup sekarang Ya namanya mau mulai bisnisnya startup Iya asal ada aplikasi Ngomongnya startup Iya Abis orang startup startup Hubungan selalu dengan IT Dengan internet gitu kan Gak juga Iya Ngejual nasi goreng Bikin kita masak di rumah Terus Di order pake online-online itu Ke startup juga Iya bener Sebenernya kan istilah Indonesia UMKM UMKM Iya Teman nikahnya biar lebih keren startup Udah gitu kan ada drama Korea startup Ya kan orang jadi pengennya Jemputnya startup Oke M drama Korea Iya 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 gitu Tapi om lu kok kurusan ya om He Kurusan 15 kilo lah Lu memang diet sengaja Kenapa? Karena kegendutan Gak enak kegendutan itu Geraknya susah Geraknya susah Terus apa namanya Cepet capek Nah begitu udah Kurusan begini udah enak banget Iya Olahraga juga jadi lebih enak Jadi bisa lari Iya Tapi kayaknya masih kecilin lagi nih Denggul kanan mulai sakit ya kalau lari Oh gitu Jadi masih kurang kurus Iya Justu Ridwan yang membesar ya Ridwan dia Dia keliatannya bahagia ya Dia lebih berbahagia sekarang Menggemuk Dia tuh beratnya 90 berapa Eh 90an? Hampir 100 kayaknya Hampir 100 Hampir 100 Gede banget ya Jadi lemak disini pindah ke dia Iya lu transfer lemak kali lu Lu gak diet kali Iya mungkin Mungkin Nih om gue dapet bocoran Dari Tio Guritno Yang konon katanya dia CEO Dan foundernya Inspigo Katanya lu dulu nih Lu bandel Bandel Males di spasuki jaman SMA Males bener? Bandel gak? Hah? Males bener? Iya Bandel gak? Nek Gen Bandel itu relatif Iya bandel relatif gimana? Iya relatif Ada orang bilang Apa Bolo sekolah Bandel Ada yang bilang enggak Misalnya loh Misalnya nih ya Ada orang bilang gangguin cewek Bandel Ada yang bilang enggak Gak mal Gitu loh relatif Oke Berarti lu males nih? Males iya Kalau males iya bener Berarti lu pernah gak naik kelas atau gimana? Enggak Selalu naik kelas Tapi hampir gak naik kelas? Hampir gak tau Hampir gak tau Mungkin iya Mungkin iya Cuma Males deh Jadi kurikulum pelajaran-pelajaran sekolah itu Kebanyakan itu gak Gak cocok untuk semua anak Gak cocok buat semua anak? Gak cocok untuk semua anak Ada yang sistem pengajarannya harusnya bagaimana Diajarin cara bagaimana Gak kena Ya kan? Sehingga anak yang Anak yang Nilainya jelek Belum tentu bodoh Orang yang Anak yang nilainya bagus Belum tentu pinter Sebenarnya Jadi lu merasa sebenarnya diri lu tuh Pinter Tapi cuman males aja Gak bilang pinter Gak bilang pinter Bisa juga bodoh ternyata Bisa juga bodoh Tapi males Sempurna deh Yang pasti gak bandel Yang pasti gak bandel Relatif loh Menurut kami gak bandel Tapi kan gini Lu dibilang males nih Biasa kan males itu bawaan ya Sampai gede juga Malesnya kebawa-bawa tuh Tapi lu Bikin konten Youtube Sampai sebesar sekarang Kan butuh sebuah kerajinan Ini males kan Males belajar Ya tapi kan Lu begitu di depan Di kelas ini Belajaran Suruh nyatet Ya males Jadi lu sebenarnya cuma males sekolah doang aja Males sekolah Oh oke Duitnya kegak ada Ya buang duit sih Ngapain? Tidur aja udah di kelas Tidur di kelas Itu mungkin Keliatan lebih males sih Karena tidur di kelas Tidur disangkat narkoba lagi Padahal enggak Lu pernah disangkat narkoba? Iya Itu cimeng? Gatau apaan Pernah narkoba deh Perksain sama guru Tes urin apaan sih? Lu pernah disuruh tes urin? Iya cuma ya itu Gara-gara sering tidur di kelas itu loh Dikiranya lu malam gak tidur Karena lu habis ngegele kali ya Gak tau deh Gak tau deh Gak begitu Cuma ya itu masa-masa yang paling indah Tetep aja Katanya Katanya Tapi lu menikmati gak sih masa SMA lu? Menikmati gak sih masa? Cukup menikmati Cukup menikmati Cukup menikmati FH Iya bener Bener Kasian banget gak punya masa SMA Iya bener Gak bisa ngecengin cewek Gak bisa Gak bisa ngecengin online Gak cenggin online Kasian Iya Kalau misalnya kangen juga cuma bisa lulus-lulus ini doang Layar handphone atau layar laptop Iya makanya Jangan lulus yang lain Sambil lihat layar Nah cuman gini om Lu kan bikin youtube nih Awal-awal memang lu Dengan persona lu pake topeng Pake kacamata Lu awal pake helm ya Memang lu udah rencanain atau gimana sih? Dulu Ini udah banyak Udah banyak youtuber yang Yang udah membahas ini sebenernya Masa? Udah banyak Jadi Dulu itu pake helm karena Suka ngebahas motor Biar seragam terus Pake helm terus Iya kan? Terus kenapa pake ini nih Topeng begini nih Karena Waktu itu Kan full voiceover Awal-awal video Awal banget Beberapa video full voiceover Cuma harus ada yang meragain juga Sebenernya Kita gak bisa menghire talent untuk memperagakan Akhirnya Yaudah kerjain sendiri aja Tapi malu ah keliatan mukanya Masa sih? Iya kan? Malu Dan toh full VO juga Yaudah Di rumah ada apaan Tutupan apa ya? Oh ini buat neckwater Pake deh Berhubung adanya Untung ini bukan badut Atau apa ya Joker gitu Untung aja ini Ganteng kan? Iya sih Kalau badut sih lucu sih Lucu makanya Jadi badut terus nanti Iya Makanya Tapi lu sengaja memilih Karakter seperti ini Dan yang suka marah-marah Kan gini Kalau ngeliat reviewnya Fitra Eri kan Kayak dosen lah ya Dia tuh ngeyel soalnya Jadi orang pada Kesel lah Kenapa sih? Suka ngeyel ini Suka salah Menyalahkan gitu Ya kesel lah Bukan karena pemarah Gara-gara dia bikin kesel Oh jadi dia yang bikin kesel Dia yang bikin kesel Lu marah jadinya? Iya Kadang-kadang suka kelepasan Oh Gitu Itu biasa Normal itu Terus kenapa pake diksinya Kami sih? Lu kalau di video Lu bilang kami ini Kami suka turbo Iya karena Kami itu ini loh Kami itu Biar rame-rame steam Ini kan kita bikin video kan Bukan kerjain sendiri Oh oke Ya kan? Ada videographernya Ada editornya Ada yang nyiap-nyapin segala macem Nah itu mengatas nama kan kami Channel Moto Mobi Kalau untuk Moto Mobi Oh Mobi juga akhirnya Kebawa kami juga Oh gitu Gua pikir lu memang ini aja Saking ininya Lu menggunakan diksi Gata-ganti ketiga Iya Lebih gampang aja juga Jadi Itu palsu om Pecuma Pecuma lu ambil Lu gak bisa beli Lu mau beli misu ya juga gak bisa Eh tapi orang bisa kena juga Kan ditulis Uang mainnya Orang kan nerima duit Alhamdulillah makasih ya Iya juga sih Ya lu kalau mau ambil gak apa-apa sih Kita masih banyak kok itu Kita cetak banyak gitu Oh udah nge-print ya Tau gak printer itu Kalau kita scan uang itu Gak bisa nge-print Masa? Iya Lu udah pernah coba? Udah pernah iseng coba Oh berarti lu Lu pernah ada niat untuk memalsukan uang Enggak Nyoba aja Oh nyoba aja Bener apa enggak Dia gak bisa nge-print Dia ngedetect itu duit Dan gak bisa nge-print Oh gitu Gue baru tau Pake printer biasa tapi kan Eh printer yang termasuk ada scannernya Jadi satu Iya Jadi gak bisa bikin-begini Ini yang percatakan biasa ini Yuk Kampai Cuman Nah gini om Ini kan Kita kan audiensnya banyak kan karyawan Startup nih Karyawati ada? Ada Banyak juga Yang Lu mau apa Yang di daerah SCBD Atau di daerah mana? Mana aja deh Yang penting mau Yang penting mau Nih gini om Pertanyaannya gini nih Kan Kalau Banyak yang karyawan nih Mereka misalnya nih Let's say Baru pengen punya mobil nih Lu kan yang sebagai Katanya youtuber otomotif Salah satu youtuber otomotif Papan atas di Indonesia Masa sih Katanya begitu Di Wikipedia tulisnya gitu Katanya Ada Wikipedia nya Gue bareng sih Nanti gue bikinin deh gampang Wikipedia kan tinggal bikin Asal diupung Nah gue tuh pengen denger nih Saran lu nih Misalnya buat karyawan Yang pengen beli mobil pertama Itu Gimana om? Dari lu yang memang Hari-harian nih Urusan sama mobil Nomor satu Nomor satu nih Untuk yang Karyawan ya Yang penting mampu Kalau gak mampu Jangan dipaksain Udah naik kendaraan umum Naik online Tapi kan ada ini Fasilitas Leasing kredit Leasing? Riba Tapi katanya lu dulu beli mobil Ini leasing dulu Oh sempet ada leasing Dan itu udah selesai Lama Dan mobilnya juga Baru laku Terjual Udah dijual lagi sekarang Jadi gini Bukan riba itu Bukan Kita Ngerusah ngomongin agama dulu deh Kita omongin Ini agamanya apa? Gue Katolik Katolik Pasti ada juga di Bible-nya Nanti gue tinggal cari Pasti ada juga Jangan Berhutang dengan menggunakan bunga Jadi Itu Kredit Kita bisa merencanakan Kita bisa berencana Kita punya Gaji 15 juta Kita punya Tabungan 50 juta Kita jadikan DP 50 jutanya Terus kemudian Kita Apa Kita leasing Dengan cicilan 3 sampai 5 juta lah Sebulan Jadi sisa 10 juta Pertama kita jadi lebih miskin 5 juta sebulan Ya kan Oke lah Kita anggarkan Kita sudah Mengencangan ikat pinggang Makan yang tadinya di restoran Jadi di warteg Nah terus Jalan nih Jalannya waktu Tau-tau Misalnya nih Pandemi Perampingan karyawan Tau-tau Gaji dipotong Karena perusahaannya Pincang Terus gimana tuh mobil Gak kebayar dong Ya kan Milih gak bayar Cilan mobil Atau gak makan Gak mungkin dong gak makan Yaudah Gak nyicil mobil Mobil ditarik dong Atau kita jual Ya Begitu mobil dijual Ada depresiasi Apalagi kalau misalnya Sampai Ditarik leasing For sale mobilnya Di for sale Harganya rendah sekali Itu kita udah rugi Banyak bayarin bunga Kita rugi banyak lagi Dari depresiasi mobil Penyusutan mobilnya Ruginya dobel-dobel Ngapain Mendingan cepet Kaya aja dulu Punya duit 200 juta Misalnya Baru beli mobil Tabung aja dulu tuh duit 5 juta dianggarin Tabung aja 5 juta sebulan Tapi kan lama Tapi kan lama Ya lama ya Misalnya gue pengen mobil ini nih Mobil A Merek A Baru keluar nih Ntar pas lagi gue mau beli Mobilnya udah Ketinggalan Udah ketinggalan Beli yang baru lagi Nabung lagi Nabung lagi Nggak kebeli-beli Sekarang ini Mobil harganya 100 juta Ya kan Tahun depan Kan mobil itu Misalnya Avanza Avanza kan nanti Harganya naik-naik Terus ya kan Tapi kan lo nabungnya Lebih lagi dari kenaikan itu Jauh juga harusnya Makanya jangan Jangan memaksakan sesuatu Kalau misalnya kita masih belum mampu Banyak kan orang begitu Terus akhirnya begitu Pendapatannya terganggu Begitu Pendapatannya terganggu Misalnya masalah medis Masalah ini Urusan Ada ngebantu orang Dan lain-lain Akhirnya kita nggak bisa Kebayar cicilan kita juga Ruginya dobel-dobel Itu nggak enak banget Akhirnya nggak punya mobil Ya mendingan Nabung aja udah Cicilan buat bikin beli mobil Daripada beli mobil baru Misalnya beli mobil second 50 juta Dapet mobil 50 juta Terus kalau beli mobil Katanya kan ada biaya Lain-lain nih Setelah beli mobil Itu biasa tuh Kita perlu keluarin Berapa sih anggaran Kita pakai mobil yang Contoh paling gampang Yang murah aja Yang LCGC lah ya Disitu kan ada Servisnya Servis kan ada perkiraan Kalau servis resminya kan ada perkiraan Berapa Habis berapa Habis berapa Habis berapa Berdasarkan itu aja juga bisa Cuma Ya kita tabungin Misalnya 100 ribu sebulan 200 ribu sebulan Juga bisa Kadang-kadang kita ada Ketinggalan satu Bayar pajak tahunan Nah pajak tahunan Tau-tau Iya bayar pajak Udah nggak bayar Tahun depan lagi Nggak bayar lagi Emang bisa nggak bayar? Emang bisa nggak bayar? Bisa aja nggak bayar Ya nggak bayar aja Kalau misalnya nggak mau bayar Ya paling Kena denda Nanti setelah 5 tahun Platnya mati Ya kan Terus kita ngapel isi deh Gara-gara setelah 5 tahun Platnya mati Kalengnya mati Tapi bayar makanya Itu yang harus kita anggarkan Mobil Honda Brio Pajaknya berapa? 3,5 juta Ya itulah Cicil lah 300 ribu sebulan 300 ribuan sebulan Lumayan buat beli bensin lagi kan? Kan nyaman dengan mobil listrik Tapi kan mobil listrik ada turbo Ya sekarang kita Mobil turbo kita bisa pakai untuk Untuk weekend Mobil weekend Mula ini mobil sehari-hari Mobil listrik Pemakan kilometer Pemakan bakar-bakar bensin Eh di sponsorin Pertamina Benar juga Ini apa sih? Ini buat ini Air purifier Nyalain dong? Nggak bisa Baterainya abis Ya ampun Jadi ini cuma buat pajangan aja Oh untung ada ini ya Jadi melepas oksigen ya Iya Benar Benar-benar Ini remote apa nih? Remote lampu itu udah Nyalain dong? Oh ini ya? Iya Kita ganti warna lah Nggak bisa Nggak warnanya itu Oh gitu? Bisa Warnanya merah kan? Ini ada mode-mode nih Nah kan kedip-kedip Ini studio lama-lama Abis dia cacak-cacak sama dia Tuh kan balikin lagi Udah ini aja Udah paling bener Kasian ya itu Mona Lisa punya kucing ternyata ya Ini Mayong Lisa bukan Oh Mayong Lisa Iya Beda lagi om Masih kok gitu ya Tadi ada kucing ternyata juga Kayak ganti warna bisa nih Nggak bisa om Satu warna doang Kalau mau yang warna lain Ada di depan Mesti kita tuker lagi Pantekannya beda om Iya Tau nggak lukisan Mona Lisa tuh Aslinya tuh Nggak gede-gede amat Kurang lebih segini Eh se Lu tau dari mana? Pernah lihat Eh? Lihat dimana? Film Ini isinya apa nih? Nggak ada itu isinya Ini cuma buat ini doang Supaya lukisannya bisa Bisa nempel Bisa nempel Terbatas om disini om Kita nih budgetnya terbatas disini Bagus Bisa bikin begini tuh Tuh kan Bagus Iya Beda lah sama channel lu lah Iya enggak Channel kita berantakan Gue gaung gemak kemana-mana Nggak mungkin Kan lu pepan atas Pakai mic begini Enggak Kita pakai grip on Iya lu kan Review mobil Kan kita bikin news juga Ada news Lanjut om Lanjut om Iya lanjut Nih Lu kalau review mobil nih om Sebenarnya apa sih yang lu lihat Selain marah-marah Lihat Oh fungsi sehari-hari Pakai sehari-hari Gimana rasanya Ya kan Kita kan dipinjemin mobil Cobain sehari-hari Ada plusnya Ada minusnya Itu yang kita ceritain Simple as that Tapi gini Pattern yang seperti sekarang ini Kan kalau gue liat reviewer mobil lain Kan rata-rata Kalau ga ngikutin lu Ngikutin Ridwan Ngikutin Pitra Eri kan Cuman kan Bisa dibilang lu bertiga ini kan Yang awal-awal Yang bikin model Kalau nge-review mobil itu kayak begitu Awalnya tuh gimana Lu bisa dapetin model Cara kayak begitu Cara kayak gitu Lihat-lihat top gear Gitu-gitu Ya Gini loh Kita Nyari-nyari Kita membuat video Apa yang kita pengen nonton Apa yang kita betah nonton Pengen nonton review mobil itu seperti apa sih Yaudah itu yang kita bikin Dulu kan Kalau dulu review mobil itu singkat banget Tapi kalau sekarang jadi detail Gara-gara algoritma Youtube Algoritma Youtube yang Pengen penonton Nonton panjang Sehingga Baru di Rekomendasikan videonya Itu dia Kayak video ini Ini kan panjang nih Ini algoritma Youtube Lebih seneng Lebih seneng Dengan panjang-panjang begini Bara durasinya panjang Iya Gitu Ya akhirnya jadi Lebih detail deh reviewnya Iya Iya Lu tapi pernah nge-review apa? Truck Apalagi tuh Truck Bis Bis pernah ya? Cewek pernah Itu kan kalau lu lagi itu Datang ke Pameran Iya kan Iya Penting Karena gini Yang jaga-jaga cece Yang jaga-jaga di but Itu kan Meripresent Kebunavitan butnya juga kan Iya Nah itu kan harus kita bahas juga Harus bahas juga Iya Kalau gak ada yang jaga sama sekali Kurang Gak bagus Kalau ada yang jaga Kayak gimana Nilainya gitu kan Iya Itu luar biasa Makanya segera sekali Pengunjung pameran mobil itu 80% Lihat cewek-cewek 20% Lihat mobil Oh gitu Walaupun tadinya pengen Lihat Pengen lihat cewek-cewek Terus melihat mobilnya Jadi suka Terus beli Bisa juga Kan cewek-cewek itu adalah Manit Untuk pria Jadi mau jual sesuatu Taruh lah cewek Yang menarik Iya Tapi lu ngapain Nge-review Truck Atau Bis segala macem Pengen aja Pengen aja Tapi kan Gak semua orang Mau beli truck kan Iya Gak semua orang Mau beli truck Tapi Gak sedikit orang Yang Penasaran Yang gak penasaran Ya pokoknya banyak orang Yang penasaran juga Banyak orang yang penasaran Tapi lu pernah Tapi sebelumnya lu pernah ini Nyetir truck pernah? Enggak Nyetir secara driver Dan nyari dulu itu gak pernah Enggak Coba-nyobain aja Nyoba-nyobain aja Gampang kok trucknya Cuma gede aja Gede aja Setirnya gede Semuanya gede Tapi Kalau truck itu Bagus juga Kalau kita bisa Review Ngebahas truck Bis Itu Karena Bisa aja Untuk panduan Orang yang Lagi nyari armada Iya kan Dari purchasingnya Apanya Gitu kan Bisa ngeliat review juga Iya Gitu biasanya Makanya kita Segala macem Bisa kita review Iya Terus gini om Kenapa ya di Indonesia Kok merek-merek Selain merek-merek Jepang nih ya Dan merek Eropa Which is the Mercedes Dan BMW Merek-merek lain tuh susah Buat bersaing Merek lain apa tuh contohnya Ini boleh sebut merek kan? Boleh Boleh Ya misalnya deh MG lah MG MG itu Merek Brand Inggris Yang sekarang Mobil-mobilnya tuh Diproduksi Cina Iya Ya kan Nah MG itu merupakan Sebelum adanya Cherry MG itu Mobil Cina Yang paling enak Sebenernya Yang paling enak? Yang paling enak Oke Terus kemudian Cherry dateng nih Cherry yang lebih enak Ya Ini Apa Jarang-jarang nih Ngomong gini Enak print Tapi gini om Kan mobil Cina ya Kan Kita tau ada Wuling Ada DFS Cuman kan Image nya Ya Cina Kawai lah Atau apa yang cuman Tiru-tiruan doang Tapi lu bilang enak 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 Ini Wuling RIV juga enak Tapi posisi nyetirnya Gak enak sama sekali Gak enak gimana? Gak enak Setirnya kejauhan Gini Ini deh Bukan manusia Untuk tinggi 1.74 Begini Gak cocok Mungkin tinggi 1.60 1.50 Mungkin lebih cocok Kenapa? Terlalu jauh Terlalu jauh Posisinya Gak tau kenapa Dibikin begitu Dan berapa kali Kita reviewer Selalu mengeluhkan Brand apapun Yang bikin mobil Gak bisa ngatur Setir Lebih deket Dengan badan Dan itu Banyak diabaikan Sama Pabrikan-pabrikan mobil Ya sudah lah Jadilah mobil gini Posisi nyetir yang gak enak Ya tapi balik lagi Kan keluhannya nih Kalau misalnya kita beli Merk mobil yang Tadi yang di luar Merk-merk Jepang Sama BMW Atau Mercy Kan katanya tuh Kalau misalnya After sales tuh Misalnya spare partnya lah Susah Lama Gue kemarin liat MG5GT tuh Dalamnya Oh keren nih Lihat tampilan depan Juga ganteng Cuman Pertanyaannya Kalau misalnya Ada kenapa-kenapa Ntar Misalnya spion gue Rusak gitu kan Ketika bisa 3 bulan Baru ada lagi Itu Itu gimana Emang bener Ya bisa juga Gak tau deh Belum mencari-cari Apa Kesitu ya Cuma Ya bisa juga Jadi gini loh Untungnya mobil Yang laku keras Yang laku lebih banyak Mereka berani Men-stock lebih banyak spare part Ya kan Mobil yang laku Lebih sedikit Sudah pasti Stok spare partnya Lebih sedikit Gitu Ya Kalau mau aman Ya beli mobil yang Laku Cuma jadi pasaran Mobil kita Kita gak pake mobil yang Pasaran kadang-kadang Disamain sama semua orang Terus Spare part langka ya Karena gak Gak hanya mobil itu Banyak juga Pabrikan lain Yang spare partnya Langka Susah Nyari ini inden Nyari ini inden Tapi ya itu lah Itu udah bagian dari Game di bisnis Di industri ini Jadi kalau Beli mobil yang Diluar merek-merek Yang udah main street Bukan merek nih Karena dalam satu merek pun Tipe Model Model A B C D Model yang paling gak laku Pasti spare partnya Lebih susah Oh gitu Jadi merek pun gak menjamin ya Merek pun gak menjamin Makanya ya Jadi Kalau mau aman Beli yang laku Keras Kalau yang Kalau pengen Beda Dan kadang-kadang Lebih sering Lebih sering Yang lebih gak laku Itu mobilnya Kadang-kadang lebih enak Makanya itulah Fungsi kita mereview Biar orang tau nih Biar orang tau Sebenernya Ini lo kelewatan ini Ini mobil enak Iya Iya Nah terus sekarang Mobil Korea kan naik nih ya Lo merasa Mobil Korea tuh enak gak? Mobil Korea enak? Mereka udah improve banyak Tadinya mobil Korea tuh Rasa setirnya aneh Terus sekarang udah enak Udah bagus Tadinya kita pikir gak reliable Ternyata reliable juga Boleh lah Korea Dan Korea serius juga Untuk masuk ke Indonesia gitu Bikin pabrik dan lain-lain Oke lah Tapi satu merek itu doang Hyundai doang ya Paling yang Kalau Kia tuh Kia Kia tuh mobilnya Bagus loh Di Amerika tuh Lebih banyak ketemu Kia Dibandingin sama ketemu Hyundai Oh iya? Iya Iya Cuma Kia Kia di Indonesia Gak dipegang langsung Sama Kia Korea Di sini pake ada PM nya lagi Jadi belum punya pabrik Belum punya apa Yang dimanufaktur disini Nah kalau om nih ya Kan kerja kan ada tim nih Tapi kan mau gak mau Memang harus Ketemu kan Karena lu bikin konten bareng Nge-review kan Which is ya Kalau sekarang istilah WFO lah ya Nah temen gini om Kalau misalnya kita Konteksnya kantor nih Karawan-karawan startup nih Kan sekarang ini kan Pada dibilang Suruh balik lagi ke kantor kan Nah cuman kalau kita WFO nih Otomatis mobil Bisa jadi makin Jadi lebih banyak dong Karena kebutuhan orang Untuk balik lagi ke kantor Beda kayak dulu nih Kalau 2 tahun terakhir Cuman WFO Itu gimana om? Macet Udah itu aja Macet Dan penjualan mobil Akan naik lagi ya Bisa jadi akan naik Akan kembali lagi pulih Dan memang keliatan Orang mulai beli mobil lagi Ya Tapi gak tahan Macetnya ini loh Macet sama polusi Mobil listrik solusinya Iya Solusinya mobil listrik Makanya Yang bikin polusi Lebih banyak Di Jakarta Bukan mobil loh Motor Motor Karena teknologi Mesin motor Tidak seperti mobil Kalau di mobil itu Teknologinya lebih Lebih canggih Sehingga gas buangnya Lebih friendly Gak seperti pada motor Motor lebih berasap Lebih Ini Lebih Ngotorin Itu Ya kami juga punya motor Motor listrik ada gak? Ada juga Ada juga Gimana menurut motor listrik? Motor listrik bagus Untuk hari-hari juga enak Tinggal nge-charge Setiap malam Beres Gak usah takut Kabisan baterai Kecuali kalau memang rumahnya Ada di Mana tuh? Bekasi Bogor gitu Bekasi juga masih nyampe sih Harusnya Bekasi kerja di Cengkareng Nah itu bisa Ya naik motor lagi kan Ngelewat tol Ya di kantor nge-charge Di kantor nge-charge Makanya Murah sekali loh Mengoperasikan Nah naik pakai mobil listrik Gak ada Gak mesti beli bensin yang Sekarang udah mahal Lagi murah Turun lagi sih Akan naik lagi nanti Mendingan kita nyolok listrik Cek charge Selesai Murah Risik per KWH masih Murah juga Kampai Tapi gini om Lu ngeliat berarti Perkembangannya Mobil listrik Dan motor listrik Ini bakal Mengalahkan Atau menghilangkan Mobil-mobil yang konvensional Gak Dalam waktu dekat Indonesia ini Melewati Satu Masa Jadi Internal combustion Di negara-negara yang maju Internal combustion Itu mesin Bakar biasa Gak langsung listrik Mereka melewati Fasa yang namanya Hybrid Setengah listrik Setengah bensin Indonesia gak melewati Masa itu Gara-gara Pada saat negara-negara yang pakai hybrid Indonesia belum pakai hybrid Karena pajaknya Belum mendukung ke situ Pajak hybrid katanya mahal Masih mahal Nah akhirnya sekarang Sudah berdasarkan emisi gas buang Pajak hybrid pasti Turun Mobil CC gede Belum tentu bayar pajaknya mahal Terus Berbarengan dengan Beberapa APM Meluncurkan mobil listrik di Indonesia Yang pajaknya Hampir nol Gitu Jadi ya Yang diraki di Indonesia Murah sekali pajaknya Apa gak ada kali Bukan pajak tahunan ya Pajak mobil barunya Pajak mobil barunya Jadi Kita melewati masa itu Sehingga langsung ke listrik Yaudah Gak apa-apa Daripada gak bergerak sama sekali Ini negara Jadi sooner or later Akan banyak listrik Yes and no Sampai sekarang Sampai sekarang pun Tidak semua orang Yakin akan mobil listrik Masih belum Iya kan Takutnya Nge-charge nya gimana Nge-charge Nge-charge aja Kadang-kadang suka Kita kan Kita tuh selalu menjelaskan Betapa mudahnya Memakai mobil listrik Cuma ya Banyak juga yang masih Gak Gak kena juga gitu loh Nanti nge-charge gimana Kalau baterainya habis gimana Nanti kalau baterainya Baterainya rusak gimana Udah dijelasin berkali-kali Mobil listrik Itu garansi baterainya 8 tahun Ini kalau rusak gimana Baterainya Yaudah diklaim garansinya Gitu Pengen nge-jawab Kan komen kan Gak pernah kita jawabin Gara-gara kebanyakan Gak capek Jawabin satu-satu kan Itu setiap hari tuh Selalu ada tuh Kalau misalnya ada yang Iya kalau kita Ini mobil listrik Pasti waranya kesitu Membaru mikirin Baterai Baterai mobil listrik Setelah 8 tahun Udah tuh Baru pikirin Iya Bener Nah Sekarang kalau bicara Depresiasi mobil lagi Kalau kita nilai buku gitu ya Nilai buku 8 tahun Nol Iya Mobil itu Memang lu udah ganti Waktunya ganti mobil Udah waktunya ganti mobil Kadang-kadang 5 tahun Orang-orang yang leasing 5 tahun Selesai Ganti mobil yakin Jadi DP lagi tuh Iya Bener Iya Itu biasa sih Komen-komen gitu Ujung-ujungnya Emang gak beli mobil sih Biasanya belum Beli mobil ya Iya Cuma anyway Apa Kalau kita nih Kita Selalu menjelaskan Betapa mudahnya Betapa enaknya Pakai mobil listrik Karena memang Kenyataannya begitu Ya Mobil listrik itu Apakah anti rusak Iya dan tidak Iya karena Tidak ada komponen Komponen yang bergerak Sangat sedikit sekali Sisanya adalah komponen elektronik Nah Tapi bisa juga Rusak Tapi kita gak tahu Apa penyakitnya ini Ya kan Karena ini sesuatu yang baru Buat kita Kalau mesin Mesin Apa Internal combustion Kan kita gak tahu Kalau ada penyakit ini Penyakit ini Penyakit ini Kalau mobil listrik Gearbox aja gak ada Ya Very simple mobilnya Cuma isinya Komponen-komponen listrik Kita belum tahu Ini penyakit-penyakitnya Nanti akan terjadi apa Yang pasti Ada resiko yang lebih tinggi Di mobil listrik itu Bukan pada Perawatan Tapi pada Bahayanya Baterai lithium ion Oke Baterai lithium ion Itu bahaya Bahaya kenapa Kalau misalnya dia Error Ngaco Tabrakan Atau Yang hebat ya Kemasukan air Itu Bisa kebakar Bisa kebakar Bisa kebakar Dan Susah dimatikan Apinya Oke Semakin banyak Setrum yang ada Di dalam baterai itu Semakin lama Itu Barang kebakar Jadi Memang Resiko mobil listrik Satu-satunya saat ini Itu Baterai Tapi gini kan Setahu gue Mobil listrik itu kan Baterainya di bawah ya Di bawah Jakarta Kalau banjir Itu udah pasti Gak apa-apa Berenang aja Kan ketutup semua Rapet Oh itu ketutup Tapi misalnya Kena banjir gitu Gak apa-apa Enggak Gak masuk air Harusnya Kalau mobil masih bagus Baru karetnya masih bagus Oke Berarti aman ya Lebih aman justru Cuma Ini ada kasus nih Di Di Florida Itu hurricane Apa gitu Bisa kena hurricane ya Dia Ternyata Banyak kena banjir Air itu air laut Nah Banyak kena Mobil-mobil listrik Yang akhirnya Suka kebakar sendiri Ternyata Air laut itu Bisa menimbulkan Korosi Dan itu Bocor baterainya Bisa menimbulkan kebakaran Jadi yang mesti aware Itu aja Baterai Kebakaran ya Kebakaran Bukan kalau rusak apa Rusak claim garansi Nah sekarang berarti gini om Lu di channel MotoMobi sendiri nih Lu ada rencana apa Atau memang Lu hanya jalanin aja nih Yang udah lu jalanin sekarang Jalanin aja Jalanin aja Terus kita mau bikin Projek-projek mobil lagi Dulu terakhir Bikin projek mobil Apa ya lupa Kita mau bikin Mobil-mobil modifikasi lagi Di 2023 ini Akan ada beberapa Mobil-mobil modifikasi Terus kita juga bikin Divisi baru News ya Jadi MotoMobi News Website Motomobinews.id Nah itu isinya berita-berita Kita punya tim news sendiri Jurnalis-jurnalis Instagram MotoMobi News Juga ada Jadi kita melebarkan sayap sedikit Nanti pelan-pelan Jangan langsung Capek napasnya Tapi ini gak sih Lu sebagai Om Mobi dan MotoMobi ini Lu Playing with the intellectual property gak sih IP Iya juga Apa aja yang lu jual jadinya Logo aja Logo aja Baju kayak lu pake sekarang Ini kan merchandise kita sendiri Jadi Ya ada aja Nanti kan kita lakukan juga Susah nyari orang jualan Ini kita mesti Nyari orang khusus Buat merchandising dan lain-lain Masih dicari Masih dicari Oke Berarti lu udah memang Aranya memang selain media IP-nya juga lu mau kembangin nih ya IP-nya kembangin Harus Jual beli mobil gak? Jual beli mobil gak? Kalau Kalaupun ada jual beli ya Karena kebutuhan Karena kebutuhan? Bukan karena mencari keuntungan Sekarang memang Total mobil yang ada di lu sekarang Yang lu punya ya Itu diberapa sih? Gak hafal Anjir Berarti banyak nih Ya gak tau Karena ada yang dijual dan dibeli lagi Maksudnya Enggak yang lu punya sekarang ya Iya gak hafal Yang lu punya sekarang lu Gak hafal Masa gak hafal sih? Kan lu punya rumah nih Ya itu Di Karyawan kantor yang punya listnya Punya ininya Kapan SNKnya abis Ininya abis Jadi lu gak tau? Gak tau Gak hafal Berarti yang lu hafal mungkin cuman Ayla Turbo lu nih Iya ada RIV yang lagi lu bawa sekarang Iya Apalagi itu Kona tadi lu bilang Kona elektrik Kona elektrik Udah? Itu Gak ada lagi yang lain Gak hafal Berarti banyak banget Enggak gak banyak Karena ada juga mobil yang masih on proses Lagi dibangun Gini Lupa aja Dan lu udah nge-review berapa mobil Juga lupa lagi Enggak inget lah Kalo nge-review Banyak banget lu review Ya kan Sekalian lu hitungin Oh ini Ini satu Enggak Iya kan Enggak 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 hafal Enggak Enggak hafal Enggak hafal Enggak perlu diingat juga Tinggal di buka youtube Iya kan Lu kali siapa tau Lu hitungin gitu Enggak Enggak ada achievement Udah nge-review ini Alhamdulillah Enggak Kadang-kadang kita stress banget Kita stress itu Kalo misalnya kita nyari Kita pengen nge-review mobil ini Enggak dapet Enggak lah Tunggu aja mobilnya available Ready sendiri Ya kan dengan Posisi lu sekarang Ya iya Mungkin lebih gampang om Buat dapetin mobil Tinggal di-review kan Dulu Dulu lebih susah Cuma Enggak perlu effort Segitu besarnya juga lah Bikin stress Ngapain stress Mobil apa sih Yang menurut lu tuh Paling Menurut lu Ketika lu review Dan lu pake Ini udah the best car Yang lu pernah Tergantung fungsinya ya Mobil itu Buat di Jakarta Misalnya Wira-wira Hari-hari Wooling REV The best Buat keluar kota Buat Buat Bawa keluarga Enggak the best sama sekali Kotornya Udah itu dengan kalian Disingkirkan dari meja Lampunya masih gelap-gelap Ini lampu jadi kayak ini aja Bolanya udah rusak Bersih Apa tadi? Ya ketuluh sekarang Kalau buat dalam kota Bullying REV Iya Kalau buat luar kota Enggak the best Terus kalau buat pake supir Jangan pake bullying REV Rapet lu sama supir lu nanti Iya kan Iya besti banget Bro Nampil Manggil lu bukan pak lagi nanti Bro Bro jemput lobby ya bro Tergantung fungsinya apa Jadi kita gak pernah menyebut Oh ini the best car Best car for what Best car for what Oke Gitu Jadi Gak Gak inilah Gak bisa kita Memutuskan Sesuatu yang terbaik Karena tergantung fungsinya Kalau buat orang kantoran Yang pertama kali punya mobil Di Jakarta Iya Mau buat commit doang Tergantung duitnya berapa Tergantung Ada budget Ada kebutuhan Sebenarnya mobil second Kan juga banyak yang Di bawah 100 juta ya Banyak sekali Banyak sekali Cuma seberapa tega Ngerawatnya kan Berapa tega Ngeluarin duit Buat ngerawatnya aja Iya Iya Masih banyak di bawah 100 juta Oh selisih-lisih Beli aja langsung Mikirin cicilan Apa kek Suzuki Karimun yang kotak tuh Karimun kotak Udah kegoreng harganya Mahal Jadi mahal sekarang Kegoreng Yang goreng siapa sih Kalau kayak gitu-gitu Yang di main supply aja Ya tapi maksudnya Gak mungkin Out of nowhere Tiba-tiba harganya Kegoreng kan Pasti ada yang mulai kan Orang Pas pandemi itu Semua barang hobi Naik harganya Termasuk ikan cupang Gitu kan Iya Setuju Nah terus Termasuk mobil Mobil-mobil Mobil tua Mobil klasik 90-an 90-an Gitu Jadi dimensi Dimensinya naik Naik harganya Oke Jadi hobi-hobi Semuanya naik Nah ini terakhir Gue sebenarnya juga Pengen sedikit curhat Sama lo nih Gue kalau misalnya Lagi nyetirnya Gue sering kali menemukan Mobil-mobil tertentu nih Itu kalau Nyetir tuh Kelakuannya ajaib Di Lajur kanan Yang harusnya lo jalan paling cepat Di tol Di tol Dia jalannya santai banget Iya Tapi ketika lagi Land hogger Iya Land hogger Tapi ketika lagi di jalanan lagi macet Dia mulai serdak seruduk Pelakunya biasanya Kalau enggak Kalia Sigra Itu kenapa sih? Kalia Agia Sigra Aila Avanza lama Senia lama Yang gitu-gitu Iya Kenapa sih? Pasti mobil-mobil itu Ya enggak tahu Mungkin aja Orang-orang yang otaknya begitu Belinya begituan kali ya Tapi masa janjian gitu Kan enggak dong Atau Enggak janjian Karena itu mobil-mobil umum Yang reliable Yang banyak dibeli orang Itu mobil banyak Jadi Misalnya gini Tapi kenapa Mobil populasinya kan banyak banget ya Iya tapi kenapa kelakuannya Kok bisa sama Enggak Ini mobil populasinya banyak banget Terus 10% Dari pemakai mobil itu Kelakuannya kayak begitu Itu 10% itu banyak Banyak Dibanding mobil lain BMW, Mercedes Cuma sedikit 10% dari itu Dikit Jadi yang kelihatan Mobil-mobil begitu Mobil-mobil mainstream Ya tapi kelakuannya kayak gitu Iya Itu karena banyak Itu Klakson aja Makanya penting Pakai dashcam Gitu ada yang menarik Share aja Oh jadi konten ya Jadi konten Iya Duit tuh Gak mesti jadi duit Yang penting jadi tontonan Menarik Iya Iya Ada yang pakai totot Ada yang ini Share aja Bener sih Gue pernah berapa kali Lihat lu juga share di IG lu tuh Iya Kalau Pak Jero yang Tonton Kita punya hak yang Yang sama kok di jalan Itu udah Paling sebel tuh Warna biru Apa Strobo biru-birunya Bikin silau lagi Silau Platnya Boro-boro Plat Instansi gitu ya Iya Nah kalau misalnya Plat instansi pun Yang plat hitam Juga mereka gak berhak Pakai begituan Iya Strobo totototototot Iya Kadang-kadang juga Platnya bukan plat beneran Bisa Tempel-tempelan Iya Bisa dicopotin ternyata Bukan plat begitu Makanya Nah itu Udah lah Deskamp Share-share aja Deskamp itu penting Sekarang deskamp itu penting Sangat penting Cuma hati-hati Deskamp juga ada juga Yang bisa ngelacak Lokasi Sama ada juga Yang ke kabin Oh Nah itu kalau dia Camungin internet Kalau bini lo lihat Punya loginnya Bahaya Setau lo dimana Lagi ngapain dalam mobil Gitu Jadi paling aman Yang udah Ke jalan aja ya Iya Jalan depan Belakang Cuma kalau ada yang ke dalam Boleh juga sih Karena Kalau kita sendiri Yang megang akses Ininya ya Datanya ya Ternyata Banyak dapet tips ya Dari Om Mubi Iya Ternyata juga om Luar biasa Gak salah memang Jadi salah satu top ini Top youtuber Untuk otomotif Suka gitu Iya loh om Lu tuh top youtuber om Papan atas Gak lah siapa Kalau ngomong otomotif Youtube pasti Gak jauh-jauh dari Lu Fitra Eri Ridwan Hani Udah Tiga orang itu Sih banyak yang lain-lain Bedanya kita duluan aja Iya ya Memang Cuma gini Kalau misalnya ke mall nih Jalan Lu begini gak Tampilan lu Tergantung Lagi konten apa gak Kalau lagi konten begini Begini Lagi begini Nah Awal-awal lu tadi Lu bilang pake helm Kan sengsara apa Sengsara banget Banget Parah Panas Akhirnya udah topi aja Dengar susah loh Pake helm itu Iya iya memang Memang susah Dengar pake helm Gitu kan lu gak bisa Lu kalau mau ngeliat orang Kesampingan lu Memang harus begini kan Lu gak bisa ngelirik doang Iya makanya Menengok Enak Cuma memang Kalau ketibaan sesuatu Gak sakit ya Ada helm Itu aja Positifnya itu Positifnya itu aja Tapi lu menikmati gak sih Om sebagai Lu kan sekarang public figure nih Lu menikmati gak sih Public figure Enggak gue begitu dibuka Orang lebih beda Kita kuada di ruang ini nih Yang ntar yang ngantri Buat foto bareng sama lu Udah ngantri tuh Udah banyak tuh Ini yang begitu dibuka Gak ada yang kenal Iya kan sekarang kan gini Kalau lu pake Atribut lah Lu menikmati gak sih Sebagai seorang Public figure Menikmati tuh Menikmati gimana ya Ya gue sekarang ini Gue bintang nih Orang kenal gue nih Orang mau foto sama gue nih Orang follow gue Followers gue banyak nih Itu kan Itu sebagai seorang star kan Kalau pake Kalau enggak kan enggak Iya Kalau lu lagi pake Kalau lagi pake Kita sebatas ini aja Oh dia Kalau Kita nyenengin orang lain Kalau misalnya foto sama kita Orang itu seneng Itu kan jadi pahala Nyenangkan orang lain Iya Itu aja Yang penting Kita bisa nyenengin orang lain Kita bisa kasih edukasi Buat orang lain Tuh Gak menikmati Menikmati tuh gimana Oh cewek-cewek Ini Ya kan ada yang kayak gitu kan Star syndrome kan Lalu dibuka orang lain Gak bisa jadi star syndrome Takut sama Tante Mobi juga ya Gue gak takut Respect Oh respect Beda-beda Beda-beda Respect ya Hormat ya Menghargai Menghargai Itu Kayaknya banyak pria yang gak sadar Bahwa mereka bukan takut Tapi respect Dengar tuh Para cowok Respect bukan takut Bukan takut Kayaknya kalau ngapa-ngapain Jangan ketahuan Filosofi Om Mobi Kita respect Yaudah Om Thank you Om Oke thank you Ngobrol-ngobrol Om Thank you Suruh Om Ternyata lu memang ini ya Salah satu Gak salah lah Lu pokoknya salah satu Youtuber papan atas lah Apa sih Itu memuji-muji terus Itu pujian Om Itu pujian buat lu Karena dengan Apa yang lu udah kerjakan ya Lu di titik sekarang ini ya Memang lu layak untuk itu Oh iya terima kasih Udahlah Kalau dipuji udahlah Jangan Jangan ditolak-tolak Gak baik itu Pak Mali Kerjanya capek juga Iya kerjanya pasti capek Pagi sampe malam Pagi sampe malam Gue juga capek Ini weekend ini Iya weekend loh Untung Amplopnya gede Yaudah Gue tutup ya Untuk Mursum episode 2 kali ini Gue Andri dan Om Mobi Mohon pamit kita jumpa lagi Di Mursum episode berikutnya Bye Bye Grimakasih selamat anton Kampai Sub indo by broth3rmax Terima kasih.